Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue masih pengen melanjutin buat ngebahas video-video penampakan boneka yang paling menyeramkan Sekarang ini kita udah sampe ke part 2 So buat lu semua yang belum nonton part sebelumnya, lu bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro As always, seperti biasa kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang super duper creepy So ada seorang cowok bernama Jacob yang neneknya itu baru aja meninggal Nah karena itu rumah neneknya otomatis langsung jadi warisan ke doi dan doi yang nempatin sekarang Si Jacob ini udah gak asing sama rumah neneknya itu karena emang dari doi kecil udah cukup sering main ke rumah itu Dan gak cuman rumah, Jacob juga dapet warisan seluruh isi yang ada di dalam rumah itu Ada sebuah boneka dengan ukuran yang sangat besar Milik almarhum neneknya si Jacob ini yang sekarang jadi milik doi juga Dulu pas masih kecil Jacob tuh ngerasa kalau doi itu sering ketakutan pas ngeliat boneka ini karena bentukannya yang serem banget Tapi sekarang udah gak takut lagi Bahkan sekarang Jacob itu juga cukup sering ngebawa boneka Joker itu buat tidur bareng Sampai suatu malam tiba-tiba Jacob tuh kebangun karena ngedengar ada suara-suara yang bersumber dari lemari pakaian yang ada di dalam kamarnya Perhatikan baik-baik I just heard knocking from the closet Terima kasih telah menonton Tiba-tiba pas mau nutup pintu Kepala boneka itu noleh ke arah Jacob Padahal lu bisa lihat ya Kepala boneka yang tadi di awal video itu noleh ke arah depan Ke arah kasur Soalnya boneka ini tuh kayak ngawasin pergerakannya si Jacob ini ya Tapi si Jacob ini sama sekali gak sadar sama keanehan yang ada di depan matanya tadi Doi itu sama sekali gak notice kalau kepala bonekanya itu posisinya berubah Sampai Doi lihat lagi rekaman video yang ini Dan Doi kabur keluar dari kamar itu karena kaget sama suara pintu yang ada di samping ranjang Bukan karena kepala boneka ini yang noleh ke arah Doi Jacob juga cerita kalau sama sekali gak ada orang lain di rumah itu selain Doi Karena Doi bener-bener tinggal sendirian Dan setelah kejadian yang tadi Doi langsung pindahin boneka itu keluar kamar Dan sama sekali gak pernah ajak boneka itu buat tidur bareng lagi So ada seorang ibu-ibu bernama Katie Doi cerita kalau Doi dan keluarganya sering banget ngalamin kejadian aneh di dalam rumahnya Nah saking seringnya kejadian aneh Katie dan suaminya itu naruh beberapa kamera home security di dalam rumahnya Nah sampai suatu sore Pas suami Katie mau turun ke basement buat motong sebuah pepan kayu Tiba-tiba Doi itu notice ada sebuah kejadian yang aneh banget di depan matanya Perhatikan baik-baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tiba-tiba kursi yang didudukin dua boneka itu Kayak bisa kedorong ke belakang Dan kalau lu perhatiin baik-baik Kursi itu cuma bertumpu di salah satu kakinya aja Meskipun kursi yang tadi itu dipegangin pake tangan aja Itu cukup sulit loh Buat bisa menjaga keseimbangan kursi itu Supaya gak gerak sama sekali kayak di video yang tadi Kursinya tuh bener-bener tenang Dan sama sekali gak goyang-goyang Si suami Katie ini sampe shock Dan Doi sama sekali gak percaya sama apa yang diliat di depan matanya Makanya Doi tuh sampe Ayun-ayunkan papan kayunya di atas kursi itu Buat nunjukin kalo disitu sama sekali gak ada senar Benang, kawat, atau apapun sejenisnya yang bisa ngebantu kursi itu Buat bisa berdiri kayak di video yang tadi Dan sampe sekarang Katie dan keluarganya ini masih belum dapet jawaban yang pasti Tentang apa yang terjadi di videonya barusan So ada seorang cowok yang baru aja pindah ke sebuah apartemen Dan Doi baru tinggal disitu selama beberapa hari aja Tapi Doi tuh udah mulai ngalamin beberapa kejadian aneh Perhatiin baik-baik Terima kasih telah menonton Mulai dari lampu yang berkedip Sampai sebuah pintu yang bisa nutup sendiri Padahal pas dibuka Di dalam ruangan itu sama sekali gak ada orang Gak cuman sampe disitu Tapi masih banyak kejadian aneh yang dialamin sama cowok ini Awalnya kayak ada sebuah pintu yang digedor-gedor Dan handlenya juga ikutan gerak Tapi sekali lagi Pas dibuka Di dalam situ sama sekali gak ada orang Sampai pintu geser itu juga bisa ngebuka dan nutup berkali-kali Tapi anehnya Boneka yang digantung di belakang pintu itu Juga bisa gerak sendiri Dan update terakhir yang dikasih sama cowok ini Akhirnya meskipun Doi udah bayar kontrakan itu cukup lama Doi lebih milih buat cabut dari situ Dan pindah ke kontrakan yang baru Karena Doi ngerasa ada yang aneh sama kontrakannya itu So ada seorang bernama Diego yang nge-share sebuah video yang menurut gue creepy banget Nah suatu hari Doi tuh nginep di sebuah hotel Dimana lokasi hotel itu Persis ada di seberang sebuah toko pakaian anak-anak Nah entah kenapa si Diego ini iseng aja gitu buat nge-videoin toko pakaian itu dari jendela kamarnya Dan Doi juga nge-zoom kameranya ke arah salah satu patung mankin yang didisplay di depan toko itu Tapi gak lama kemudian ada sebuah kejadian yang bikin Doi shock banget Kelihatan gak? Tiba-tiba patung anak itu bisa berkedip ke arah Diego Seolah patung itu kayak notice kalo ada yang nge-videoin dari seberang jalan Otomatis si Diego ini kaget banget ya Karena Doi itu sama sekali gak expect kalo manekin itu bisa kedip Padahal kayaknya itu manekin biasa dan seharusnya sama sekali gak mungkin bisa kedip kayak di video yang tadi Gue sendiri juga gak tau ya Apakah manekin yang tadi itu emang bisa kedip Atau video yang tadi itu cuma video editan Tapi asli sih ya Kalo yang tadi itu cuma video editan doang Coba deh lu perhatiin pergerakan kameranya Kameranya itu super shaky men So pastinya agak gampang ya Buat nge-edit dan ngebikin mata dari boneka manekin itu bisa kedip kayak di video yang tadi Dan editornya pastinya bukan editor kacangan So real or fake? Gimana nih menurut lo? So ada seorang suami istri dari Inggris Yang suatu hari mereka tuh pergi ke sebuah antique store Nah disitu mereka tuh ngeliat sebuah boneka yang tampilannya tuh creepy banget Tapi boneka itu punya sejarah yang cukup menarik Dimana boneka itu dulunya milik seorang dengan gelar Princess of Wales Yang sekarang udah meninggal Dan boneka itu pernah dibuang sebelum akhirnya dipungut sama orang Nah si suami ini tertarik buat ngebeli boneka itu setelah ngedenger sejarahnya Tapi setelah mereka bawa pulang boneka itu ke dalam rumahnya Banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah mereka Perhatiin baik-baik Terima kasih telah menonton! My dogs were the only ones in the house What did he see? Gak cuman itu ya Ada sebuah kejadian lagi yang menurut gue aneh banget Sekarang gue pengen lo semua buat perhatiin video yang ini Baik-baik Sejak suaminya ngebeli boneka yang tampilannya creepy itu Boneka mainan anaknya itu jadi aneh banget Boneka mainan anaknya bisa gerak sendiri tanpa baterai Dan gak cuman itu Doi juga ngasih liat kalo kabel boneka itu juga udah dipotong Setelah video yang tadi itu di upload ke internet dan viral Banyak viewersnya yang menduga kalo mungkin aja baterainya itu ada di kaki Iya kan? Tapi Doi juga ngasih liat kalo di bawah kaki boneka itu sama sekali gak ada tempat buat naruh baterai So pertanyaan gue nih ya Gimana caranya boneka yang tadi itu bisa gerak sendiri Kayak di video yang tadi tanpa baterai dan bahkan kabelnya udah diputus? Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat lo semua yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye